Kembali lagi bersama saya, Prawito Huduro. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari data patching, yaitu untuk Get Static Pets. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari Get Static Props, di mana kita mengetahui bahwa ketika kita menggunakan Get Static Props, maka seluruh halamanya sudah disiapkan sebelum dipanggil oleh user ke dalam browser mereka. Nah, sekarang kita akan mempelajari Get Static Path. Nah, kedua hal ini, Get Static Props dan juga Get Static Path, kedua-duanya disebut dengan Static Generation, di mana yang dimaksud dengan Static Generation adalah mereka akan meng-generate data secara static ketika proses Next.js-nya di-build. Oke, kita akan lanjut untuk membuat Get Static Path. Nah, di sini ketika user masuk ke dalam halaman slash user, dia akan melihat list user yang kita miliki, yaitu ada 10. Kemudian saya ingin ketika kita klik salah satu user, kita masuk ke halaman detailnya. Nah, mungkin kita perbaiki di sini. Kita jadikan div. kemudian div ini kita sediakan on click. Nah, jadi ketika kita klik, kita akan mengarahkan dia ke halaman user detail. Nah, mungkin kita perlu menyediakan, kita import, useRouter from NextRouter. Oke, kemudian kita buat juga di sini, router sama dengan useRouter. Nah, selanjutnya ketika kita mengklik item user tersebut, kita akan arahkan dia ke user detail. berarti kita arahkan ke router.push. Nah, kita arahkan ke slash user. Oke, kita buat slash user, pakai backtick ya, jangan lupa. Kemudian slash, baru id-nya, user.id. Nah, kita simpan. Nah, di sini kita tambahkan juga key. user.id. Oke, kalau sudah kita akan coba dulu. Kita close ya. Nah, jangan lupa kita run ulang project-nya. Kita jalankan yandav. run dev. Kita masuk ke user. Nah, ketika kita klik sini, kita akan lari ke user slash 1 dan 404. Karena itu kesalahan ketik ya, seharusnya di sini bukan user, tapi user, pakai S ya. Oke, kita simpan. Nah, coba kita perbaiki, masuk ke user. Kemudian kita klik, nah, users slash 2. Kita back lagi. Klik lagi, user slash 1. Nah, jadi akan dinamis masuk ke halaman detail-nya. Nah, selanjutnya, saya akan menggunakan get static path untuk mengenerate halaman-halaman detail per masing-masing usernya. Nah, namun sebelum itu, kita akan styling dulu untuk div ini supaya lebih kelihatan sedikit perbedaan per masing-masing usernya. Nah, kita akan buat di styles di sini, kita buat users.modules.css Nah, kita akan buat oops, card. Nah, kemudian kita akan gunakan di sini, kita akan import terlebih dahulu. Import styles class from styles.usermodules Nah, kita akan pakai di sini class name styles.card kita simpan semuanya ops, salah di sini kita bukan modules ya tapi modul kelebihan S kemudian ini juga kita rename module oke kita simpan kalau sudah kita lihat nah, kurang lebih tampilannya menjadi seperti ini ada beberapa email yang kebablasan mungkin ini bisa kita tambahkan untuk width-nya nah, ini kita bisa buat menjadi mungkin 500 ya, kurang lebih seperti ini tampilannya kemudian kalau kita klik nah, dia akan masuk ke sini nah, sekarang kita akan masuk ke user detailnya dan di user detail ini saya akan tambahkan juga layout di sini jadi saya akan ganti div ini menjadi layout yang sudah pernah kita buat kemudian kita import dulu layout-nya nah, kalau layout itu perlu ada title-nya ya oh, page title-nya kemudian kita berikan nama page title-nya user detail nah, sekarang kurang lebih tampilannya seperti ini dan nantinya di sini kita akan munculkan data detail dari user tersebut dari user nomor 1 atau mungkin user nomor 2 dan seterusnya nah, cara yang saya lakukan adalah pertama saya akan membuat export juga untuk function di sini saya akan membuat get static path nah, disini akan saya kosongkan dulu kemudian yang wajib dari get static path ini adalah kita mereturn sebuah path nantinya path-nya itu apa? nah, path-nya itu akan kita buat path-nya ini adalah list dari user-user yang kita miliki tadi sehingga fungsi dari get static path ini akan men-generate halaman-halaman static HTML sejumlah user yang kita miliki berarti untuk mendapatkan list user tersebut kita akan panggil API yang tadi lagi sama seperti yang sebelumnya di dalam index user ini nah, kita akan copy nah, kemudian disini kita akan gunakan data user yang ada disitu untuk mendapatkan list ID-nya nah, kita mapping disini usernya kita akan mereturn params .id oh, sorry params id yaitu user.id nah, inilah yang akan kita return ke dalam path-nya nanti akhirnya path ini akan memiliki list params yang berisi id dan id tersebut adalah user id dari JSON placeholder yang kita miliki ini nah, kemudian setelah kita return seperti ini kita perlu menambahkan juga data disini untuk function get static props nah, dimana fungsi get static props disini adalah sekarang untuk memberikan data dari per masing-masing usernya kita akan mereturn sebuah props yang berisi user nah, user ini nanti akan sebuah objek dapat dari mana usernya nah, kita akan copy ini kita akan paste disini nah, untuk user ini kan akan spesifik spesifik untuk si user dengan id 1 id 2 dan seterusnya maka kita akan menambahkan disini user garis miring kemudian kita tambahkan id dari usernya dapat dari mana idnya kita dapat id seperti yang dibilang tadi kita bisa mendapatkan id dari context disini tadi kan saya bilang disini ada context dan context disini kita bisa mendapatkan context dot params dot id nah kita bisa mendapatkan params idnya oke berarti disini kita bisa mendapatkan id dari context dot params dot id nah sehingga setelah kita dapat seperti ini kita bisa mendapat data usernya akhirnya user ini akan digunakan disini oke ya kita bisa mendapatkan data user per masing-masing user berdasarkan idnya dari context dot params dot id nah dimana params idnya bisa kita generate dari list user yang kita ambil juga dari jason placeholder nah nanti per masing-masing pathnya akan di generate juga nih oleh si get static path nah kita akan lihat dulu kita usernya munculkan dulu disini kita ambil props user ya kita akan ambil disini props nya dimana kita akan buat const user yang diambil dari props mungkin kita perlu langsung menambahkan interface untuk user detail props nya yang terdiri dari user user itu sebuah objek nah seperti ini aja kemudian user detail props nah seperti ini sekarang kita sudah memiliki user saya mau yang dimunculkan disini adalah pertama namanya dulu mungkin kita remove dulu ini kita ganti ya oke kita ganti dengan user dot name kemudian email kemudian bisa yang lainnya nah kita bisa melihat disini ada apa aja ada pawn sama website nah kita tambahkan juga pawn dan yang terakhir website oke mungkin router query nya tidak kita pakai sekarang nah kita akan coba kembali ke sini kita back dulu ke user kita refresh nah kita masuk yang pertama dulu user pertama oh fallback nya belum kita tentukan ya nah kita tentukan dulu untuk fallback nya disini di get static pad nya kita buat true kita buat saja nah disini ada error require parameter id was not provide as a string nah sekarang user id nya memang masih berupa number atau bukan string ya kita akan ubah dulu disini cara yang paling sederhana adalah kita tambahkan dengan string seperti ini maka dia akan berubah menjadi string setelah ini menjadi string kemudian kita tinggal perbaiki ini ini context.params ya bukan context.params.id karena kita destructuring di id ini oke sekarang kita udah dapat id nya kita simpan nah kita refresh nah sekarang kita dapat detail per masing-masing usernya nah kalau kita back nah disini kita continue nah akan mendapatkan data detail sesuai dengan masing-masing usernya nah kita sekarang sudah menggunakan get static pads kemudian get static props lalu kita akan coba build aplikasi kita namun sebelumnya kita perbaiki dulu dari sisi prop types nya ya nah disini saya akan membuat lagi interface untuk user itu kurang lebih ada name itu string kemudian ada email juga string ada pawn kita buat string terakhir ada website kita buat string juga nah ini akan menjadi data dari sini atau props dari sini oke sehingga sudah tidak ada error lagi kita remove yang tidak digunakan untuk import nya kita cek lagi yang belum kita define props nya oke untuk user disini kita akan buat dia props nya user juga sama seperti yang atas oh dia ada id ya id nya belum kita tentukan oke disini kita tambahkan id ini number oke kita lihat lagi di bawah oke sudah semua untuk get static path nya sudah untuk konteks nya disini nah untuk konteks ini kita akan buat interface nya juga interface untuk konteks ini mungkin kita buat get static props props kemudian kita buat params dengan id string ya kita definisikan terlebih dahulu props nya kemudian kita akan tambahkan disini kita tambahkan get static props from interface oke sudah tidak ada error untuk props types nya sekarang kita akan coba build untuk aplikasi kita nah kita matikan kita build oke kalau kita lihat disini setelah di build dia akan mengenerate user dan masing-masing HTML nya nah inilah kelebihan dari ketika kita menggunakan get static path dan juga get static props semuanya akan mengenerate halaman sesuai dengan yang diperlukan sebelum dipanggil oleh user demikian semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati